Intro Saya merekankan wartawan, disini saya Agus Saibumi melaporkan dari Kabupaten Boyolali Disini Bapak Kapolda Jawa Tengah bersama dengan Alumi Akpol tahun 1991, Resimen Baradaksa Disini akan melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat Kecamatan Juwami Mari rekan-rekan wartawan kita saksikan bersama kegiatan Bapak Kapolda bersama Alumi Akpol 1991 Saya Agus Saibumi melaporkan dari Boyolali Sebagai tali asi dan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Alumi Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa melaksanakan bakti sosial di Desa Ngaran, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Bayolali Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Bakti sosial kali ini sekaligus memperingati ke-29 tahun pengabdian Alumi Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa di Kepolisian Republik Indonesia Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Ahmad Lutfi Karoops Polda Jawa Tengah Kombespol Firly Ruspang Samosir Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Iskandar Fitriana Sutisna Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Wihastono Yoga Pranoto Serta alumni Akpol tahun 1991 Polda Jateng Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jateng juga menjelaskan bahwa Polri harus membantu peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ini merupakan suatu kebanggaan kita bersama bahwa hari ini Batalion Baradaksa ulang tahun pengabdian kepada Polri yang ke-29 hal ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian tanpa batas kepada masyarakat khususnya daerah Juwangi tentu dengan harapan sedikit dapat mengeringankan beban masyarakat kita oleh adanya pandemik Corona-19 yang sampai kapan kita belum tahu Dari Boyolali, Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata